Berikan komentarmu di Football Studios, gabung di sini. Football Studios Ifar Jenner dan Justin Hoopner langsung memberikan reaksi setelah disebut Roberto Mancini layak bermain di kasta kedua Liga Italia, seri B. Tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan membeberkan bahwa pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, hadir dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 kontra Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Mancini merupakan nama besar dalam sepak bola dunia. Dia merupakan mantan pelatih Timnas Italia, Manchester City, dan Inter Milan. Melihat permainan Timnas Indonesia U23, sang pelatih yang kini menangani Timnas Arab Saudi, bersaksi bahwa ada empat nama yang memesona untuknya. Nomor 7, 10, 6, dan 23, tampil baik. Boleh Anda bantu saya menuliskan nama mereka? Kata Roberto Mancini kepada Hamdan. Empat pemain yang menarik perhatian Mancini tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hoopner, Ivar Jenner, dan Nathan Joao. Hamdan kemudian menanyakan apakah mereka bisa bermain kancah sepak bola Italia seperti back Timnas Indonesia, J.I. Zes, yang berlaga di Serie B bersama Venezia, dan Mancini mengiyakan. Ya, saya pikir bisa, tutur Mancini. Sebagaimana klaim dari Hamdan Hamedan. Di kolom komentar dalam unggahan tersebut, Ivar Jenner dan Justin Hoopner langsung merespons pujian dari Mancini. Keduanya kompak merespons dengan sebuah emoji yang menandakan bahwa mereka bangga setelah mendapatkan perhatian dari pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini. Pada saat ini, Ivar Jenner sendiri sudah mendapatkan kontrak profesional dari tim top Belanda, FC Utrecht, selagi Justin Hoopner merupakan pemain kepunyaan klub Inggris, Wolverhampton Wanderers. Namun, keduanya sama-sama masih belum andalan di tim utama. Jenner bermain untuk tim muda Jong Utrecht, selagi Hoopner dipinjamkan ke klub Jepang, Cerezo Osaka. Bukan tidak mungkin, setelah melihat bakat keduanya di Biala Asia U23 2024, disertai rekomendasi Roberto Mancini, Jenner dan Hoopner bakal mendapatkan tawaran dari klub Italia. Menurut Anda, siapa pemain yang menonjol? Lalu, Fosos Rosano menyebut empat pemain dan diambini oleh Mancini. Yang pertama adalah Nofosos 47, Marcelino, yang kedua adalah Nofosos 6, Ivariener, yang mencetak gohol, yang kemudian yang ketiga adalah Yasin Amner, nomor 10, dan Nofosos 23, Natan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Berikan komentar kalian di bawah ini, dan jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan menarik berikutnya. Salam Sepak Bola. Yuk, ah! Hebat hingga Liga Sepak Bola paling nyahul. Jangan lupa buat subscribe dan berikan komentarmu di Fobol Studios.